Aaaaaaah 2, 7, oh my god, 3 menit lagi, cepet 3, 2, 1, habis Oke, wuhuuu Hai semuanya, selamat datang ke Nels by Cinderella Selamat datang ke Nels by Cinderella, balik lagi ke YouTube channelnya Jess Cinderella Selamat datang ke Nels by Cinderella Hai semuanya, selamat datang ke Nels by Cinderella Balik lagi ke YouTube channelnya Jess Cinderella Sekarang kalian lagi ada di sesi Nels Education Kenapa naik-naik ya ampun Buat kalian yang belum tau aku, nama aku Jennifer Kita bakal bikin tutorial tips dan juga trik tentang naik art Seputar naik Allah pokoknya disini Dan aku akan bikin challenge Kutek gel, pasang kutek gel di kuku aku sendiri 30 menit aja berhasil gak ya, gimana hasilnya Dan kalau kalian memang mau challenge diri kalian sendiri juga Kalian bisa ikutan di rumah Pakai stopwatch seperti aku So langsung aja kita tonton videonya So langsung aja Oke kita mulai dari sekarang Berapa lama aku ngerjain kutek gel Manicure juga sampai finishing di kuku aku sendiri So langsung kita mulai Kita hitung sama-sama ayo Ayo ikut hitung 3, 2, 1, start Oke Kita mulai dari sekarang adalah Kutiko softener Wah 10 jari yang paling ditunggu-tunggu itu di jari yang sebelah kiri Oke kali ini aku bakal oles dulu Di bagian pinggirnya Aduh ininya udah mulai sedikit mau habis Tapi aku akan jadiin ini cuman 5 atau sampai dengan 10 menit Sekarang kita langsung lanjut lagi Yang di jari sebelah kanan Oke tarik napas Oke tetap buru-buru tapi jangan sampai rush Oke sorry ya Karena ininya juga udah mulai dia mau Oke Semoga berhasil Oke kita tunggu dulu sebentar aja Selanjutnya adalah pendorong kutipu Oke udah hampir 2 menit cuman ngedorong ini doang Oke aku bakal cepet-cepet Tapi tetap hati-hati ya Karena yang di sebelah kiri ini lumayan Sebelah kanan ya maksudnya lumayan susah Karena kerjanya pakai tangan yang sebelah kiri Terus kita bakal bersihin dulu guys Jadi aku bakal bersihin Terus kita bakal bersihin dulu guys Sub indo by broth3rmax selamat menikmati paparaparaparapapapa paparapap paparapapa oke, jadi sekarang kita masih bersihin cutikulanya dan ini sudah 5 menit, oh my god kita harus buru-buru nih guys selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini aku masih bersihin kutikula dan waktunya udah 8 menit dan aku bakal cepet-cepet sedikit karena ini agak lama bagian area kutikula agak sedikit hati-hati ya guys semoga ini gak melukai kutikula aku oh my god asal kalian tau aja bahwa di jari yang sebelah kanan itu susah karena kita menggunakan tangan sebelah kiri ya bekerja ya ini aku potong sedikit karena aku gak mau kupunya terlalu panjang untuk aktivitas sebagai nailist susah banget untuk bikin kuku panjang kecuali kayak memang ada event gitu jadi aku memotong kukunya supaya dia agak pendek wuh ini tebal banget guys oke kita lanjut lagi sekarang ke foundation tapi sebelumnya akan aku buff dulu kuku aku selamat menikmati semoga ini berhasil guys sebelum 30 menit ya kalau bisa ya oke kita bakal bersihin pakai aseton bagian kukunya jangan sampai ada debu wow udah bersih dan kesat sekarang kita akan aplikasikan foundation buat desainnya aku pakai dari jelis dan ini udah lama banget juga aku pakai brand ini kalau kalian misalnya yang punya brand lain juga gak apa-apa jangan terlalu terpaku dengan brand yang aku pakai oke dan waktunya udah 10 menit 33 detik oke semoga ini selesai dan disininya karena buru-buru jadi masih ada sedikit yang gak terangkat kita masih bisa bersihin kayak gini tapi tetap kita akan lap lagi dengan aseton jadi ini aku sedang aplikasi foundationnya di menit ke-11 oke lanjut dulu ke sebelah kanan biar kita nanti UV-nya barengan selamat menikmati bah 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 Oke, sekarang kita bakal pake Builder gelnya, karena aku mau tetep warnanya Keluar, dan aku akan Pake sedikit aja, dan ini udah menit Ke 13 dong, oke, mari kita Walaupun cepet-cepet, tapi tetep rapi Ya, inget Aku bakal narik di bagian Pinggirnya dulu, supaya Dia rapi Nah, anyway, untuk builder gel itu Nggak harus buat obel-obel, jadi harus Tipis-tipis aja Anggeplah ini tuh seperti kalian pasang gel Color biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kalian bingung cara pasang di jari yang sebelah kanan gimana Kalian tonton video aku, karena aku pernah upload tentang gimana caranya Mengaplikasikan atau tips gitu mengaplikasikan kutek gel di jari yang sebelah kanan Menggunakan jari yang sebelah kiri Untuk pengaplikasiannya Oke, dan kalau kalian komplain kak, kenapa itu kok gelnya, builder gelnya nggak rapi gitu Karena nanti dia bakal menyatu dengan sendirinya Jadi untuk yang warna putih ini emang nggak boleh tebal-tebal banget Karena dia ada campuran warnanya Beda sama builder gel yang warna clear ya Oke, agak mesh sedikit Nanti kita bikin Dan itu harus diangkat ada kapasnya sedikit Kita masukin lagi ke UV LED selama 1 menit Terima kasih telah menonton! Sempurna Dan kalian bisa lihat perbandingannya Pasti kalian tuh sering banget pakai kutek gel yang tanpa builder gel Kalau pakai builder gel ini dia bakalan warnanya cukup banget keluar Karena memang untuk mengaplikasikan sendiri Rapisan pertama itu nggak boleh terbukar Dan untuk mengatasi yang meleber kayak gini Kalian bisa lap dengan kuas Tapi kuasnya harus kering dulu Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba selamat menikmati 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 oh my god selamat menikmati selamat menikmati oh my god okay oke nanti nanti okay oh my god oh my god oh my god selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati papah